Ini TIO datang tanggal 16 September 2020 dia, namun saya akan review yang Vario 160 CPS Nah teman-teman, untuk Vario 160 itu ciri-cirinya itu monoshock ya guys Jadi untuk semua Vario itu monoshock, kalau pengen double shock Ya jangan, bukan Vario ya guys, motor lain seperti pecaik atau motor yang lain Dan juga yang kedua adalah ada tempat pijakan kaki Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Nah di depan saya adalah Vario 160 terbaru 2022 warna matte black tipe CBS Jadi untuk Vario 160 ini ada dua tipe, tipe CBS dan tipe ABS Nah pada video kali ini adalah tipe CBS Untuk harga dibanderol dengan harga 26.870.000 rupiah OTR 4G, PLAT-K, PLAT-K, PLAT-H dan PLAT-ATI Videonya sudah saya upload di sebelumnya Jadi ini yang terakhir yang tipe CBS warna matte black Nah teman-teman bisa dilihat ini ada tampilan dari jarak jauh ya guys ya Ini Vario 160 warna matte black Jadi hitamnya adalah hitam dop Dan untuk kompresinya Vario 160 saya ingatkan kembali itu adalah 12 banding 1 Jadi cocoknya adalah pertamak turbo ya guys ya Untuk pertamak biasa gak apa-apa Cuma kalau sesuai kompresi adalah pertamak turbo Jadi lebih bagusnya otomatis pertamak tublo Nah oke kita lihat yang detail ya guys ya Nah kita lihat dari tampilan depan Nah kita lihat tampilan depan dari warna matte black Vario 160 Teman-teman bisa lihat ini adalah warnanya disini hitam dop Hitam dopnya kasar ada stiker Honda Dan disini hitam halus warna dop juga Cuma ini hitamnya halus ya guys Kalau ini hitam kasar Hitam kasar Ini hitam halus Disini hitam dop Bawahnya disini hitamnya hitam glossy Untuk dasinya nih Bawahnya plastik Dan disini hitam dop Disini hitam dop kasar ya Kalau yang disini hitam dop halus Bawahnya sini Lampu LED ini DRL nya DRL sama seperti yang video sebelumnya Warna hitam dop semua ini Dan disininya ini hitam kasar Ini DRL nya Dan ini lidahnya Lidahnya sangat panjang ya guys ya Lampu jarak pendek Jarak jauh Nah seperti ini Untuk sparkboard nya warna hitam dop halus Lanjut kita ke kaki-kaki dulu ya guys Nanti kita puter Nah untuk kaki-kakinya disini Ini adalah untuk tipe CBS ya Kombi brake Yaitu menentangkan ketika rem kirikan Maka rem depan belakang ikut ngeram Dan untuk ukuran ban depan disini Ukurannya 100 per 80 ya guys ya Bahan mereknya Bahan mereknya disini federal Jadi ada yang federal Dan juga ada yang IRC Pengereman cakram Suspensi nya teleskopik Warna dop Selanjutnya kita puter ya guys Nah seperti ini Nah ini adalah Samping kiri Sama paris Samping kanan Ini ada stiker Honda nya Disini warna putih Tapi putihnya agak dop ya guys ya Bukan putih Jerem Nah seperti ini Di bawahnya lagi Ini hitam kasar Numpuk Begge Keren Nah yang di bawahnya adalah Disini hitam halus Disini hitam Kasar Ini tempat Akinya Akinya 6 volt Nah ini stripping Dari Vario 160 warna Matte Black Hitamnya hitam dop Semua guys Berbeda dengan yang sebelumnya Itu warna Hitam glossy Nanti saya taruh di layar akhir Untuk warna tipe CBS Nah disini Stiker Vario 160 Ini stiker ya Bukan emblem Untuk tipe CBS Semuanya pakai Stiker Ke bawah Nah ini adalah tempat Filter udaranya Disini ada tulisan ISP Plus Yaitu mesinnya 160 cc PGMFI ISP Plus Selanjutnya Untuk Ukuran ban belakang Ini 120 x 70 Pelag 14 inci Ban dubless Ini merk Bannya federal Untuk pengereman Tromol Dan untuk Suspensinya Masih Monoshock Kita ke belakang Nah ini Behelnya Ini yang paling Suka Saya behelnya Guys Bentuknya Berbeda dengan Sebelumnya Ini potong Dulu kan lancip Ini bolong-bolong Enak kalau Dipegang Nah ini Di bawahnya Ini hitam glossy Lampunya Semuanya Sudah LED Semuanya Dan disini Banyak plat nih Warna Krum Disini Sayap-sayapnya Dan lampunya Senya terpisah Seperti biasa Lampu Penerangan Atau lampu senja Disini Mata kucingnya Disini tempat plat Nomernya Nah disini Seperti ini Lancip Semua Masih Seperti yang dulu Disini Ada kotak-kotaknya Pemanis Nah ini Gaya dari Kenalpot Cover Kenalpotnya Kita putar Sebelah Kiri Nah sebelah Sebelah kanan Ya guys Nah cover Kenalpotnya Bentuknya Seperti ini Seperti PCI 160 Ya guys Ini tempat Polinya Polinya SPX2 Bergandal ini Sebulan Untuk motor pertama Untuk selanjutnya 2000 km Atau 3000 km Atau 2 bulan 3 bulan Ini radiator Air Radiatornya Sekitar Pergantiannya 2 tahunan Ya guys Strippingnya Seperti ini Sama persis Dengan stripping Sebelah kiri Sebelah kanan Ada tulisan Wario Warna Warna Krum Ya Krum Sepertinya Krum Ini Jadi Bukan putih Menjreng Tapi Seperti Putih Gelap Jadi Warna Krum Nah Disini Hitam Dok Semua Hitam Halus Hitam Hitam Pasar Hitam Pasar Seperti ini Runcing Runcing Gaya Runcing Di bawahnya Disini Hitam Halus Disini Hitam Pasar Nah Seperti ini Terus Samping Kanan Sama Persis Tampilan Sebelah Samping Kiri Seperti ini Hitam Halus Stiker Honda Dan Di bawahnya Hitam Pasar Dan Di bawahnya Hitam Halus Sampai Sini Kita Lihat Dari Jarak Jauh Nah Seperti Ini Tampilan Dari Jarak Jauh Wario 160 Warna Matte Black Tipe CBS Nah Seperti Ini Keren Ya Guys Nah Teman Teman Untuk Wario 160 Itu Ciri-cirinya Itu Monoshock Jadi Untuk Semua Wario Itu Monoshock Kalau Pengen Double Sock Ya Jangan Bukan Wario Motor Lain Seperti Pacek Atau Motor Yang Lain Dan Juga Yang Kedua Adalah Tempak Pijakan Kakin Itu Ciri Dari Wario 160 Selanjutnya Kita Ke Speedometer Speedometer Disini Full Digital Panel Meter Untuk Informasinya Cukup Lengkap Seperti Wario 160 Tidak Ada Perubahan Perubahan Hanya Pada Disini Model Sini Ada Warna Coklat Model Yang Berubah Untuk Indikator Yang Lain Sama Persis Dengan Vario 150 Vario 125 Rem CPS Ketika Rem Keredekan Maka Rem Depan Belakang Rem Dan Disini Ada Pengunci Rem Seperti Ini Tarik Aja Nah Ini Mengunci Biar Ketika Berhenti Itu Motor Enggak Lari Sendiri Untuk Keamanan Tombol Jarak Pendek Plakson Rating Edling Stop System Dan Electric Starter Kebawah Disini Seperti Biasa Dalem Banget Ini Guys Jadi Nah Bisa Seperti Ini Tempat Power Charger Sekaligus Untuk Menaruh Barang Bawaan Nah Ini Kuncinya Tadi Ada Dua Seperti Ini Jadi Semua Motor Baru Itu Kuncinya Semuanya Ada Dua Ya Gajah Remot Dan Satunya Emergence Ini Bisa Dibuka Seperti Ini Dan Juga Seperti Ini Simple Jadi Ada Dua Rak Untuk Vario 160 Semuanya Sama S Untuk Cara Penggunaannya Ini Ada Di Video Sebelumnya Sebenarnya Untuk Kuncinya Pakai Honda Smart System Di bawahnya Ada Tombol Pembuka Jok Buka Jok Kita Buka Job Untuk Bagasinya Ini Kurang 18 Liter Dan Ini Hadiahnya Ada Tempat Plat Nomor Juga Ada Spion Dan Alat Disini Ada Untuk Air Radiator Cek Air Radiator Disini Barangkali Air Radiator Habis Bisa Dilihat Disini Disini Tempat Alat Seperti Ini Lebih Simple Dibanding Yang Vario 150 Untuk Kapasitas Suan Bakar Disini 5,5 Liter Dan Untuk Nomor Rangka Mesin Disini Dibuka Kalau Mau Dirakit Seperti Ini Nah Untuk Jok Bentuk Seperti Ini Lebih 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 Bintik Agar Air Cepat Kering Kalau Kena Hujan Lebih Besar Daripada Yang Sebelum Nah Oke Itu Aja Informasi Tentang Vario 160 Tipe CBS Warah Matte Black Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh